Siapa sih profil dari Brikpol J ini? Apakah pangkat yang lebih rendah menjamin dia bukanlah seorang pelaku dari kekerasan seksual? Zoya Amirin, satu nama yang saat ini jadi sorotan. Pernyataan kontroversialnya tentang Brigadir J yang seolah melakukan pelecehan justru memantik perdebatan. Untuknya, pendapat beraninya tersebut justru tak sesuai kenyataan. Faktanya, tak ada pelecehan yang dilakukan. Tahu akan kesalahan yang telah dilakukan, respon psikolog satu ini sungguh diluar dugaan hingga menuai berbagai cemohan dan pulian. Di balik kontroversi tersebut, lalu seperti apa fakta sebenarnya seorang Zoya Amirin, psikolog cantik yang namanya kini jadi bahan perbincangan? Berikut tujuh fakta Zoya Amirin yang jarang diketahui, tapi menarik untuk dikulik lebih jauh lagi. Simak videonya! Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Zoya Amirin mengawali bangku kuliah S1 dengan mengambil jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Setelah itu, dia pun langsung melanjutkan pendidikan S2 di kampus yang sama dengan jurusan psikologi klinis dewasa dan pendidikan intensif seksologi. Tak sampai di situ, Zoya yang haus akan ilmu juga sempat menempuh pendidikan lanjutannya dalam bidang seksologi di Universitas Udayana, Bali. Jurusan yang dipilihnya bukan tanpa alasan. Zoya mengaku tertarik kepada dunia psikologi seksual karena dia besar di lingkungan yang tidak punya banyak informasi tentang seks. Karena itulah, Zoya bertekad belajar agar bisa memberikan ilmu kepada orang sekitarnya. Setelah menamatkan pendidikannya, Zoya lantas ditawari pekerjaan sebagai asisten dosen kelas perilaku seksual di kampus UI. Setelah itu, karirnya semakin menajak hingga menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Zoya bahkan menjadi pengajar tamu PT IKA dan Universitas Pancasila. Selain aktif sebagai dosen, Zoya juga memiliki jabatan sebagai Direktur PT Singergi Daya Insani yang bergerak dalam bidang psikologi dan manajemen sumber daya manusia. Seolah tak berpuas diri, Zoya juga membuka praktek sendiri. Segudang ilmu yang dia miliki tentang psikologi seksual membuat dirinya menjadi salah satu seksolog yang cukup dikenal. Bahkan, beberapa artis sempat berkonsultasi dengannya. Salah satunya ialah Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Berkat kemampuan dan dedikasinya yang begitu tinggi dalam bidang psikologi seksual, pada tahun 2009, wanita kelahiran kota Jakarta tersebut berhasil terpilih sebagai salah satu most inspiring woman oleh Yves Saint Laurent. Penghargaan tersebut terbilang luar biasa, mengingat Yves Saint Laurent merupakan penghargaan luar negeri dengan reputasi tinggi. Tentu tak ada yang menyangka, meskipun lebih dikenal sebagai seksolog klinis, nyatanya Zoya Amirin juga memiliki bakat dalam dunia seni peran dan pernah merambah ke dunia perfilman tanah air. Beberapa film beken tanah air sempat dia bintangi, seperti film Me and You vs. The World tahun 2014, di mana dalam film produksi rapi film tersebut, Zoya memerankan karakter Mama Zera. Tak sampai di situ, Zoya Amirin juga sempat ikut ambil bagian dalam film Cerita Cinta tahun 2015. Di film ini, Zoya memerankan tokoh Mama Dera karakter serupa seperti film sebelumnya. Setelah perceraiannya dengan sang mantan suami pada tahun 2008, hingga sekarang Zoya masih berstatus sebagai seorang single parent. Zoya seorang diri membesarkan anak sematawayangnya Juliet Bubi Amirin, 18 tahun. Meski tanpa bantuan sosok seorang pria di dalam rumah tangganya, Zoya tetap kuat dan mampu mendidik sang buah hati dengan baik. Bahkan, wanita berusia 46 tahun itu juga tak lupa menanamkan tentang pendidikan seksual kepada anaknya sejak dini. Sebagai seorang psikolog, tentu penampilan Zoya Amirin kerap menjadi perhatian. Namun, sosoknya yang dinilai banyak orang memiliki kepribadian cerdas dan intelektual justru bertolak belakang dengan gaya berpakaiannya. Zoya kerap menggunakan pakaian yang terbilang seksi. Tak heran, hal tersebut sedikit banyak pasti mengekspos kemolekan tubuhnya. Meskipun itu merupakan hak pribadi Zoya Amirin. Namun, bagi seorang Zoya yang notabene seorang psikolog seksual, tentu hal tersebut agak kurang etis untuk dilakukan. Nilas setitik, rusak susu sebelanga. Begitulah pepatah yang tepat menggambarkan sosok Zoya Amirin kini. Kontroversinya tentang kematian Brigadir J membuat pencapaiannya selama ini seolah tak ada artinya. Dalam sebuah video di acara podcast Deddy Kobusher, Zoya memberikan pernyataan yang seolah mendukung opini Verdi Sambo tentang pelecehan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Namun nyatanya, dugaan tersebut tak terbukti. Meskipun sudah mengetahui kebenarannya, Zoya tampak tak bergeming. Desakan meminta maaf dari warganet justru tak digubris. Zoya Amirin malah menutup rapat kolom komentar Instagram pribadinya dan enggan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Memang tak bisa dibenarkan tindakan yang dilakukan Zoya Amirin tersebut. Semoga saja Zoya Amirin bisa dapat berbesar hati untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan sebelum masalah ini terus berlarut tanpa berkesudahan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.